Ketua Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kematian atlet Paralimpiade Indonesia, David Jacobs. David Jacobs menutup usia pada umur 45 tahun pada Jumat, 28 April 2023. Ia ditemukan tak sadarkan diri di pinggir rel kereta api jalur stasiun Gambir Stasiun Juanda KM4700 pada Kamis, 27 April 2023. David sejatinya mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Husada. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Okto, sapaan akrab Raja Sabta Oktohari, mengucapkan duka cita atas kepergian David Jacobs. Raja Sabta Oktohari mengungkapkan bahwa meninggalnya David Jacobs menjadi duka mendalam bagi dunia olahraga Indonesia. Adapun David Jacobs merupakan atlet Paralimpiade Indonesia kelahiran Makassar, 21 Juni 1977. Sebelum terjun di para tenis meja, David merupakan andalan Indonesia di tenis meja. Sementara itu, David Jacobs telah mengukir banyak prestasi selama menjadi atlet para tenis meja. Dia sudah beberapa kali meraih medali emas di level PON hingga SEA Games. Bahkan, David Jacobs mampu meraih medali perunggu dalam pesta olahraga terbesar, Paralimpiade. Dia berhasil membawa pulang medali perunggu dari Paralimpiade London 2012 dan Tokyo 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!